15 terdakwa kasus penghutan liar di Rutan KPK menjalani sidang fonis di Pengadilan Negeri Tindak Bidana Korupsi, Jakarta Pusat. 15 terdakwa yang menjalani sidang fonis diantaranya adalah Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022-2024, Ahmad Fauzi, Kepala Cabang Rutan KPK 2018, Deden Rohendi, pelaksana tugas Kepala Cabang Rutan 2021, Ristanta, serta Kepala Kamtip Rutan KPK periode 2018-2022, Henki. Sebelumnya, para terdakwa dituntut hukuman pidana penjara 4 hingga 6 tahun, serta pidana tambahan berupa uang pengganti dengan jumlah yang beragam. Oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2019 hingga 2023, Pungli di Rutan KPK mencapai 6,38 miliar rupiah. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih.